Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Hong Wilaheng, Prayogani, Roma, Nembah, Mering, Porohyuang, Pangestu, Neng, Porohyuang, Jagat, Buono Langkeng Dengan mantra ini saya berharap agar saya selalu bisa menembah kepada para yuang Dan saya berharap agar apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan restu atau Pangestu dari Porohyuang, Jagat, Buono Langkeng Agar bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara Ada yang menanyakan kepada saya mengenai fenomena yang terjadi pada saat ini Terutama di Jawa Tengah Mengenai banjir yang ada di demak Terus kemudian dia menanyakan juga Mengenai banjir yang kemudian menenggelamkan makam para wali juga begitu Apakah ada hubungannya dengan agama Budi atau tidak Saya menjawabnya ya ada Walaupun ada yang menganalisis bahwa Banjir yang terjadi itu karena Itu berada pada selat muria katanya Jadi dulunya wilayah demak itu adalah selat muria Wilayah demak, kudus, rasem Dulunya itu adalah selat muria Tapi terus kemudian mengalami pendangkalan Dan ketika mengalami pendangkalan Dipakai sebagai permukiman Dan saat ini wajar katanya Katanya dia kalau terus kemudian banjir Karena dulunya selat Dan sekarang Alam meminta kembali Lautan memintanya membanjiri gitu Perlu Anda ketahui Selat muria itu dongeng Tidak pernah ada orang yang melihat selat muria Kecuali itu merupakan analisis geologi Bisa jadi selat muria itu terjadi pada Jutaan tahun yang lampau Kenapa? Karena pada zaman Majapahit sendiri Wilayah demak, kudus, rasem Itu sudah kering Kalau tidak kering Ya tidak akan ada kerajaan demak Tidak akan ada Majapahit demak Tidak akan dibangun disitu Kalau wilayahnya itu masih berupa rawa-rawa Yang Tergenang oleh Selat itu tadi Jadi selat muria itu adalah dongeng Yang terus kemudian digambarkan bahwa banjir yang sekarang terjadi persis Dengan gambaran selat muria secara geologi Nah ini dongeng dicampur dongeng Sejak zaman Majapahit wilayah itu sudah kering Demak, lasem itu sudah kering Zaman awal-awal Zaman awal-awal Radenwijaya Zaman awal-awal Rajayang buruk Ada bre lasem Itu di daerah lasem Itu sudah kering Itu tidak menjadi selat pada saat itu Ratusan tahun yang lampau Zaman Majapahit 700 tahun yang lalu Jadi kalau memang itu ada analisis geologi Mengenai selat muria itu Jutaan tahun yang lampau Nah orang yang kemudian menganalisis bahwa Kejadian tenggelamnya demak Tidak ada hubungannya dengan agama budi Itu kan orang-orang yang pro dengan kadron Yang tidak memahami bahwa Majapahit sekarang sedang nageh janji Banjir yang sampai 3 meter Terk-terk tenggelam Luar biasa itu terjadinya Kalau memang itu tidak ada hubungannya Dengan datangnya agama budi Tidak ada hubungannya dengan Yang sabdo palon nageh janji Tidak ada hubungannya dengan Tuntutan Majapahit untuk berjaya kembali Kenapa itu tidak terjadi tahun 70-an Tahun 60-an Tahun 80-an Tidak pernah terjadi banjir yang seperti itu Baik-baik saja Masjid demak dari dulu Tidak pernah banjir Tapi kenapa sekarang Ketika yang sabdo palon sudah mengatakan Bahwa beliau akan hadir ditandai dengan Tiga hal penting Pak Geblok Yaitu terjadinya corona Kemudian letusan merapi Dan pada saat corona itu merapi meletus Dan letusan merapinya Mengarah ke Kidul Nilen Akhirnya moncong merapi Yang selalu mengarah ke selatan Sekarang mengarahnya ke Barat Dayak Ke Kidul Nilen Pecahannya itu Ini terjadi Jongkoh Yuang Sabdo Palon ini Pada saat itulah Kemudian wilayah demak itu Menjadi banjir seperti itu Masjid demak Banjir Kalau dari dulu itu Ternyata sering banjir Ya tidak akan dibangun Masjid demak disitu Karena dulu itu Nilayah itu tidak banjir Maka dibangunlah masjid demak disitu Dan disitu ada Makamnya Raden Patah Itu cukup kebanjiran juga Makamnya Sunan Kali Jogo Dikadilangu Kebanjiran juga Tenggelam Ini sudah Masjid Morat Marit Langgar bubar Sesuai dengan Jogo Joyoboyo Jangan mengelak lagi Dengan penjelasan-penjelasan Yang membela-mbela kadrun Tidak Ini sudah datang Bangkitnya agama budi Bersamaan dengan itu Penghayat kepercayaan Yang saya buat Kawro Budi Wijayanti Sedang Moncer-moncernya Mantra Satya Brata Yang saya buat Mantra itu Untuk orang Yang ingin memeluk agama budi Nanti dia akan dituntun Oleh Pranaya Agung Atau Pranaya Utama Yaitu panditanya Kawro Budi Wijayanti itu Untuk nembangkan mantra itu Duma Teng Poroyuang Aci Engkang Anjra Wonten Jagat Setiti Mreng Pramudi Tane Mreng Kesang Setoyo Janmo Inksun Manemba Satyo Sindi Sukmo Inkang Samun Di Dalam Keheningan Sukma Di Bioguno Mrengwit Purno Memuliakan leluhur Dengan sempurna Itu adalah janji Yang harus diucapkan Ketika orang Mau memeluk Agama budi Orang mau memeluk Menjadi penghayat Kawro Budi Wijayanti Harus ditembangkan Dengan keindahan Seperti itu Saya yang membuat mantra itu Mantra itu Nanti pada tanggal 4 Mei 2024 Akan dibacakan Secara bersama-sama Pada saat kirap Keliling Tugu Pahlawan Kita dari Kawro Budi Wijayanti Mendapat kesempatan Oleh MLKI Surabaya Untuk bisa membacakan mantra itu Mengelilingi Tugu Pahlawan Surabaya adalah Kota yang historis Kota Pahlawan Kota yang penuh Perjuangan Kemerdekaan Kota Surabaya Sudah ada Semenjak jaman Singosari Pada saat itu Ada pemberontakan Di Kanjuruhan Pasukan elit Singosari Menumpas Pemberontakan itu Dan pasukan elit Singosari ini Oleh Raja Kertanegara Di hadiahi tempat Di daerah Kampung Galuhan Di ujung Galuh Itu di sekitar Daerah Undaan Di situ Ditemukan sumur kuno Jaman Majapahit Jadi Surabaya ini Keterikatannya Dengan leluhur Majapahit Leluhur Singosari Sungguh kuat Dan kita akan Membacakan Mantra Satya Brata Untuk agama Budi ini Pada saat Ulang tahun Surabaya Ulang tahun Surabaya Diperingati Bagaimana ketika Raden Wijaya Memenangkan perang Atas Pasukan Mongol Semuanya ini Sejarah yang Berurutan Sambung-menyambung Kait-mengait Jadi jangan Dikatakan Kalau terus kemudian Tenggelamnya Demak Dan Makam Para wali itu Tidak ada hubungannya Dengan agama Budi Ada Anda saja Yang tidak paham Tentang ilmu-ilmu Jawa Ilmu-ilmu Leluhur Nusantara Yang Bagaimana Cetowelo-welo Mengamati Gejol Alam semesta Dan menghubungkannya Dengan Kejadian Di masyarakat Itu memang Ilmu yang Tidak sembarangan Orang bisa Memahami Itu memang Ilmu yang Butuh Kewaskitaan Tinggi Jadi maklum Kalau ada orang Yang menganggap Bahwa Tenggelamnya Demak Dan Makam Para wali itu Tidak ada hubungannya Dengan Hadirnya Agama Budi Ada Hadirnya Agama Budi Dengan Menyerang Yang Terkait dengan Doktrin dan Dogma yang Salah itu Semuanya Ingin Begitu Dihapuskan Dan digantikan Dengan agama Baru Agama Yang digali Dari tanah Leluhur Nusantara Yang bersumber Dari era Megalitik Zaman Purbah Untuk Para Yang Untuk Sembah Yang Untuk Kayangan Semoga semuanya jelas Kita yang ada di Surabaya Sedang bergemuruh Kita yang ada di Surabaya Sedang bergejolak Jadi maklum Kalau Kemudian Anda Tidak bisa merasakan Gejolak-gejolak itu Dan kita Berkomunikasi Di WA Group Dengan ratusan orang Di seluruh Indonesia Di seluruh Nusantara Bahkan ada yang di luar negeri Saya lihat Ada yang di Belanda Ada yang di Madrid Begitu Orang Nusantara Yang tinggal disitu Yang mengikuti Channelnya Tribunuka Harsan Nusantara Ikut di WA Group Itu Membanggakan Tentang Lahirnya Agama Budi Yang akan Diawali Di kota Surabaya Ini Oleh Penghayat Kabruh Budi Wijayanti Demikian Penjelasan Saya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Dan semoga Anda Semuanya Tetap Bersemangat Untuk Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Up Tentang Us Durしました Let's Up avia